selamat menikmati dengan permainan mix and match cup salah satu tahap dari perkembangan anak adalah perkembangan motorik nah perkembangan motorik ini berarti proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak mengutip dari jurnal yang berjudul hakikat perkembangan motorik anak setiap gerakan apapun yang dihasilkan oleh anak merupakan hasil interaksi antara berbagai sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak jadi dapat disimpulkan disini bahwa perkembangan ini itu sejalan dengan kematangan sistem saraf dan juga otak si anak motorik dibagi menjadi dua yaitu motorik kasar dan juga motorik halus nah motorik kasar itu merupakan gerakan yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan antar anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar seperti itu contohnya nih seperti berlari, berjalan, terus menendang, duduk dan lain-lain sedangkan motorik halus itu merupakan gerakan yang melibatkan otot-otot kecil dan juga koordinasi antara mata dan juga tangan seperti itu sehingga motorik halus ini biasanya itu disebut atau membutuhkan kecermatan dan juga kelincahan seta ketelitian seperti itu nah perkembangan motorik halus ini memiliki banyak manfaat nah seperti melalui keterampilan motorik ini anak itu dapat menghibur dirinya sendiri sehingga mereka itu akan lebih mudah merasa bahagia seperti itu lalu yang kedua selain itu keterampilan motorik itu juga akan membantu anak menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya dimanapun mereka berada mereka akan dengan mudah menyesuaikan dirinya lalu perkembangan motorik halus ini juga berpengaruh terhadap kesiapan anak untuk menulis seperti itu sementara itu gangguan dalam perkembangan motorik halus ini juga dapat menyebabkan hambatan dalam proses belajar si anak hal ini itu menyebabkan si anak itu lebih mudah lebih mudah bosan dalam belajar mereka sulit untuk menulis terus anak menjadi merasa rendah diri karena mereka merasa bahwa dirinya kurang mampu ketimbang teman-temannya seperti itu juga mereka menjadi lebih was-was dengan lingkungannya seperti itu lalu perkembangan motorik anak yang terlambat juga dapat menyebabkan si anak belum bisa melakukan tugasnya atau belum bisa melakukan tugas yang sesuai dengan umurnya seperti itu nah keterlambatan ini itu bisa disebabkan karena kurangnya kesempatan mereka dalam mengembangkan kemampuan motorik mereka lalu hal ini juga bisa disebabkan karena keadaan orang tua atau orang tua yang terlalu overprotective gitu terus selain itu juga kurangnya stimulus seperti itu nah melihat betapa pentingnya perkembangan motorik halus ini saya menjadi merasa prihatin kepada anak-anak yang mereka memiliki hambatan dan juga halangan dalam mengembangkan motorik halus ini nah karena mereka nantinya karena mereka mengalami keterlambatan ini mereka nantinya bisa saja tertinggal dengan teman-temannya dalam melakukan suatu hal seperti itu oleh karena itu saya berkeinginan untuk membuat sebuah permainan nah permainan ini saya beri nama permainan mix and match cup nah media atau alat yang digunakan untuk permainan ini saya beri nama colors cup karena peralatan ini atau media ini terbuat dari cup seperti itu nah permainan ini itu berfungsi untuk melatih dan mengembangkan motorik halus anak sambil belajar jadi belajar sambil bermain sehingga mereka tidak akan merasa bosan gitu sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu tujuan dan manfaat dari dibuatnya eksperimen ini gitu jadi saya mulai dulu dari tujuannya jadi tujuan saya buat video eksperimen ini atau video mini riset ini yang pertama adalah untuk menunjukkan cara bermain mix and match cup lalu yang kedua menunjukkan bagaimana permainan mix and match cup ini dapat mengembangkan kemampuan motorik anak terutama kemampuan motorik halusi anak seperti itu lalu manfaat dari eksperimen ini adalah dengan adanya eksperimen ini ini diharapkan dapat membantu para orang tua dalam menyediakan permainan edukatif yang tentunya bermanfaat untuk anak mereka terutama untuk perkembangan motorik halus si kecil seperti itu lalu yang kedua dengan adanya eksperimen ini diharapkan anak mampu mengembangkan motoriknya dengan cara bermain dan juga belajar seperti itu lalu kita lanjut ke rancangan dan desain dari pembuatan alat untuk bermain mix and match cup ini kita membutuhkan media atau alat untuk memainkan permainan mix and match cup ini nah alat ini itu saya beri nama color cup nah untuk membuatnya kita harus menyiapkan beberapa alat dan bahan yang pertama itu ada gelas atau cup kita butuh 16 cup disini lalu yang kedua yang kita butuhkan adalah cat akrilik atau cat air yang berwarna merah, kuning, biru dan juga hijau lalu yang ketiga kita butuh pisau untuk melubangi cupnya nanti lalu yang ketiga maaf lalu yang keempat kita butuh kuas dan yang kelima kita butuh kertas pertama-tama siapkan dulu bahan-bahannya yaitu ada cup kita butuh 16 cup disini terus ada cat ini adalah cat akrilik cat air ada 4 warna ada warna biru kuning dan merah yang nanti ini biru dan kuning akan dicampur menjadi warna hijau jadi warnanya ada 4 yaitu biru kuning merah dan hijau nah putih ini hanya untuk membersihkan cup yang sedikit kotor oke bahan selanjutnya adalah kertas kertas ini nanti dibutuhkan untuk memberikan petunjuk kepada si anak memberikan petunjuk warna pada mereka lalu kita juga butuh kuas untuk mengecat cupnya selanjutnya kita butuh pisau untuk melubangi bagian atas dari beberapa cup jadi seperti ini bahan dan peralatan yang kita butuhkan sekarang kita lanjut ke langkah-langkah pembuatan color cup oke jadi langkah-langkah untuk membuat color cup ini yaitu yang pertama ambil 8 gelas atau 8 cups dan lubangi bagian alasnya lalu 8 cups yang lain kita biarkan seperti itu saja nah setelah itu cat 8 cups yang telah dilubangi dengan berbagai warna dengan 4 warna yang berbeda yang tadi sudah kita sediakan yaitu warna biru warna merah warna kuning dan juga warna hijau nah 8 gelas yang tidak dilubangi dicat bagian alasnya saja dengan 4 warna yang berbeda juga seperti itu lalu langkah yang selanjutnya yaitu potong kertas menjadi bentuk persegi panjang lalu lipat bagian tengahnya menjadi 2 bagian gitu ya dan cat masing-masing bagian dengan warna yang berbeda yang sudah kita sediakan tadi tentunya ini cup yang telah dicat lalu ini adalah kertas untuk soal nanti nah setelah seluruh cups dan juga kertasnya dicat atau dengan kata lain colors cupnya itu sudah siap maka langkah selanjutnya adalah kita bisa memainkan permainan mix and match cup ini oke lalu kita akan berlanjut ke cara bermain mix and match cup jadi mix and match cup ini bisa dimainkan oleh 1 orang bisa juga dimainkan oleh 2 orang bisa tunggal bisa juga berpasangan yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana bermain mix and match cup ini oleh 1 orang pemain saja jadi jadi langkah-langkah untuk 1 orang permain langkah yang pertama yaitu colors cup disusun seperti ini nah dengan posisi kertas ada di tengah nah kertas ini itu berfungsi untuk memberikan perintah kepada si anak nantinya tentang cups apa yang harus mereka ambil gitu nah lalu setelah itu anak harus memperhatikan warna apa yang ada di hadapannya setelah dia menemukan warna apa lalu dia harus mengambil cups dengan warna yang ada di seluruh badannya dengan warna full sesuai dengan kertas yang ada di kertas sesuai dengan warna yang ada di kertas tersebut lalu jika dia sudah mengambil cups pertama dia harus memasangkannya dengan cups kedua yang memiliki warna yang sama juga dengan warna yang ada di seluruh tubuh gitu lalu setelah dia memasangkan cups pertama dengan cups kedua langkah selanjutnya adalah dia harus memasangkan ke cups ketiga namun cups ketiga ini harus sesuai dengan warna yang berlawanan dengan kertas yang ada di hadapannya tadi seperti itu setelah cups ketiga ini yang mana dia tuh warnanya hanya ada di sebelah hanya ada di alasnya saja gitu ya lalu dia nanti harus memasangkannya lagi ke cups keempat atau cups terakhir nah di cups terakhir ini juga adalah cups yang memiliki warna yang sama dengan cups ketiga seperti itu itu lalu setelah cups keempat cups ini bertumpuk si anak harus meletakkannya di depan atau di hadapannya seperti itu pertanda bahwa dia telah menyelesaikan misi pertama berikut ini merupakan contoh permainan mix and match cup yang dilakukan oleh satu orang soal selanjutnya 123 mulai 123 balik berikutnya 123 mulai oke 123 balik lalu lalu saya akan menjelaskan langkah-langkah bermain mix and match cup jika pemainnya ada dua atau berpasangan seperti itu jadi langkah pertama yaitu anak harus melihat warna apa yang ada di kertas seperti itu nah setelah itu anak memilih cup yang memiliki warna di badan sesuai dengan warna kertas di hadapannya maksud di badan ini adalah di badan cup nah setelah itu setelah menemukan cupnya lalu cup tersebut dipasangkan ke cup yang memiliki warna di alas saja sesuai dengan warna kertas di hadapan temannya seperti itu nah setelah dipasangkan letakkan cup tersebut di hadapan para pemain nah ulangi kelihatan ini dengan gerakan yang lebih cepat seperti itu berikut ini merupakan contoh permainan mix and match cup dengan dua orang pemain oke kita mulai lagi ya oke satu dua tiga mulai ayo Des ayo Des warna apa itu Ades itu yang itu dulu yang diambil warna merah tuh merah diwasangin ke kuning oke nah balikin oke lagi ya satu dua tiga mulai warna apa disitu Des merah merah masukin ke hijau nah satu dua tiga balikin nah oke lagi 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 mau minum mau minum setelah melakukan eksperimen ini saya mengamati bahwa anak-anak memang lebih senang dan lebih enjoy dengan melakukan permainan ini seperti itu hal ini dibuktikan dengan mereka selalu bertanya pada saya kapan saya akan membawa permainan itu lagi di hadapan mereka sehingga mereka bisa memainkannya lagi seperti itu dan memang saya juga mengamati bahwa permainan ini bisa meningkatkan keterampilan mereka dan juga kecermatan mereka sekaligus kelincahan mereka karena mereka dilatih untuk bergerak cepat mengumpulkan atau memasangkan semua cups yang ada seperti itu jadi hal ini atau permainan ini bisa sangat bermanfaat untuk meningkatkan motorik halus mereka dimana ini bisa meningkatkan koordinasi mata dan tangan mereka seperti itu namun untuk kelemahan dari permainan ini adalah permainan ini membutuhkan tempat yang cukup luas karena dibutuhkan space antar cupsnya dan juga antar pemainnya seperti itu saya kira cukup sekian mini riset saya tentang eksperimen yang berjudul melatih motorik anak dengan permainan mix and match cup semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengaruh bagi sekitar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati